Atau deh Ben Assalamualaikum Mi Waalaikumsalam Is, hari Sabtu besok kamu jangan kemana-mana ya Jangan bikin janji sama temen kamu Kita mau ke rumah nyawa Febri Jam berapa Mi? Berangkat di rumah jam 11 Mi, pastikan kalo jam segitu masih di bengkel Yaudah deh Umi lu Iya Sabtu besok lu ada acara keluarga, lu suruh ikut Iya, untungnya kita hari Sabtu masuk Jadinya aman dah gua Oh iya, bukannya lu masih ada janji Sabtu besok? Sabtu besok Kamu pake bijaksamaan dong sama Faiz Pake couple shirt aja Loli juga Tapi aku belum bikin Ya bikin dong, kan masih banyak waktu Faiz, panjang umur Halo? Sabtu besok Sabtu besok Kita acaranya jam berapa? Jam 11 Udah Sel aku minta maaf ya Kalo jam segitu aku masih kerja Gimana sih? Kan semalam hilangnya masih bisa Maaf Sel aku lupa Kenapa? Faiz bisa ikut Udah kerja Yah Engga jadi pake couple shirt dong Untung belum bikin Buat Baik Baik Perangkat kan he he he, Mas Inro liat tukang somai gak lewat sini? waduh gak liat kang, daripada makan somai mending makan ketoprak lebih kenyang mas Inro, saya gak mau makan saya udah makan di rumah kalau udah makan, ngapain tukang somai? saya mau pasang baskom di motor kayak tukang somai wah, kang Trisna mau jualan somai? bukan mas Inro, nih mau jualan ke cimpring oh, kalau mau jualan ke cimpring jangan kayak tukang somai, mending kayak tukang mainan kayak gimana? nah sini, kang Trisna pas dulu gini loh, saya kan pernah liat orang jualan mainan ya nah itu kang Trisna pasang kayu disini nih kira-kira panjangnya 1 meter ini, pasang lagi disini nah sininya kasih kayu lagi tingginya kurang lebih jadi 60 cm lah nah gitu nah terus ke cimpringnya dipajang disini nah, taruh gitu jadi keliatan gitu oh gitu ya iya makasih ya tuh mas, Jee sami-sami mari mas, Jee aduh perangkat merubah profesi jadi tukang ke cimpring hehehe besteng sampeee hehehe hehehe assalamualaikum punten assalamualaikum assalamualaikum assalam bangga kang, saya udah dapet caranya kang cara apa? cara jualan ke cimpring yang simple gak pake ribet kayak tukang somai emangnya siapa yang jualan ke cimpring kayak tukang somai? eh he punten kang itu kang cecep ngomong aja sama orangnya langsung kang cecepnya ada ada tuh hehehe he bentar assalamualaikum 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 ibu babam udah tau caranya cara apa? cara jualan ke cimpring pake motor atuh gimana caranya? ya pake kayu atuh ibu nih panjangnya sekitar 60 sampai 1 meter lah tingginya 60 cm terus ke cimpringnya digantung-gantung tinggal babam teriak sambil jualan ke cimpring pring cimpring kari cimpring hmmmm iya 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 terus mana kayunya? iya belum ada atuh hah kalo emang udah punya ide ya dicari langsung lah kayunya bab kalo cuma ngomong doang ya sama anje boong oh iya iya babab lupa babak cocok ya? ngapain lagi hehehe tapi masih cocokan aku cip yang pake cip iya ini baju-bajumu makasih loh mas ingat ini hari pertamamu kerja kasih yang terbaik iya jakarta itu keras cip iya mas ingat doa dan usaha ulek ulek terus manget iya nook iya bang selamat berangkat ya iya eh nanti ya bang jangan lupa cari karing bekas lagi ya bang iya nook harus dapet ya bang insyaallah nook kalau gak dapet kita beli aja bang mahal nook barbel karing bekasnya bang yang dibeli shiit walaikum walaikum salam loh dek juga bikin nasi goreng kok kamu makannya sereng tau tuh ya dibilangin gak nurut nanti bakalnya juga nasi goreng eh ayah mas cipto jadi mulai hari ini kerjanya iya jadi sekarang kita kemana-mana dianterin mas cipto ya iya kalau misalnya aku mau kemar berarti minta aja sama mas cipto tuh ayah kamu tuh samperin dulu iya kakak orang ayah kakak juga eh eh udah 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 sekarang makannya cepet dihabisin ya assalamualaikum eh walaikumsalam mas cipto udah dateng gitu eh bapak sama anak-anak masih sarapan tunggu sebentar ya oh ngeh ngeh bu eh nganu bu kalau boleh pinjam kuncinya biar tak panasin dulu iya bentar ngeh wik makasih bu iya kenapa? hehehe hehehe nggakpapa pak hehehe bab anterin bibu kubutut dong aduh bibu bibu bibutnya bakal susah naiknya atuh bibu kan hamilnya udah gede ini naiknya harus ngangkang kayak gini nih nih bibu pasti susah yaudah kan bisa dicopot dulu ribet lagi atuh bibu lama lagi nanti masangnya ah babab tega banget sih bibu kan hamilnya udah 8 bulan lewat tapi udah segede gini kaki juga udah bengkak-bengkak semua sakit tau kalo jalan jauh-jauh emang tega ya iya iya babab tega bukan iya tega bibu maksud babab tega iya babab copot lagi kayunya nganterin bibu kebutut ngomong cepat eh ngasih dong ini anak sayang pertama namanya Anissa hain mbak Anissa nah ini anak sayang kedua namanya Husna hain mbak Husna enak bontot iya anak kedua ya anak kedua dari dua bontot kan berarti eh udah udah malu sama Mas Cipto ayo berangkat oh iya Mas Cipto nanti kita mampir ke Gang 7 jemput parana habis itu antar Husna antar Anissa baru antar saya ya ayo bun ayo pergi dulu ya iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam terdia sayangku iya adek eh kakak adek udah dong ga boleh ribut Assalamualaikum Assalamualaikum lu lagi keliling dagang ketoprak terus lu ngeliat kaleng bekas jet yang satu kilo lu tolong kabarin gue ya ntar biar gue yang ngambil kaleng chat buat apa tau bang Jack? buat pot loh Mas Jack ngapa tuh kok nyuruh-nyuruh suami saya? siapa yang nyuruh orang saya minta tolong lo minta tolong itu podoe sama dengan nyuruh-nyuruh lah nanti kalo Mas Indro disuruh begitu gagal fokus gagal nanti tuh Mas Indro bisa fokusnya cuma nyari-nyari kaleng bekas nyari-nyari kaleng bekas biya tuh dan nanti udah pendapatannya berkurang mau bulanan lagi saya potong Assalamualaikum mesti loh saya belum bisa saya ngomong udah ditinggal kabur shhh uwe stop uwe sabar 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 ya emang kau kayak itu mak Bang Ocak nyari apaan? nyari kaleng cat bekas buat apaan bang? buat bikin barbel si Denok oh eh kenapa gak pake kaleng bekas oli aja? Mas Viri punya di rumah saya sih gak ada tapi di bengang pais banyak tuh bang iya tapi bener juga iya 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 makasih makasih iya 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 makasih makasih hilang sih kaya wa'alaikum 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 salam ba Allah Om sekarang pake supir, Fahdana. Ayo. Yuk. Padahal. Mbokyo Mas Ojak itu dibilangin tau mbak. Jadi orang itu, jangan suka ngerepotin orang. Oke. Ngerepotin? Yang gimana sih? Lah ya iya tau butut. Mas Ojak itu, Mas Indro itu kan mau dagang. Lah, Mas Ojak itu malah nyuruh Mas Indro itu sambil ngider. Sambil ngeliat-ngeliatin itu loh. Kalo liat ada kaleng kosong, bekas sopong. Lah terus, nanti kalo udah nemu, Mas Ojaknya minta dikasih tau. Itu sih bukannya ngerepotin mbak Yun. Maksudnya Bang Ojak itu kalo Mas Indro ngider, eh pas lagi ketemu kaleng kosong, tolong dikasih tau ke Bang Ojak. Kalo engga ya gapapa, cuma gitu doang kok. Nih kantong mbak Yun. Nih kantong. Nih kantong. Nih abap. Huh? Lo mbak yuli iki, kok masih dianterin aja tuh, bukannya jalan kaki. Kaki yuli udah bengkak banget tuh. Tuh sekarang mbak Yun iwi udah engga kuat jalan jauh, sakit. Mastisna, Mastisna ingi pieto. hospitalsin ya, kakinya lagi bengkak loh, Bukannya dipijet-pijet Diurut-urut Dinyat-nyat Iya Mbak Yuni Nanti dipijetin Ya sekarang kan lagi belanja Mana bisa sambil belanja sambil mijetin Ya kan Mbak? Mbak Yuni Yang ada tuh mas Inro injekin Kalo abis dagang Shhh Ngoyuk